Saudara pasangan pengantin baru mengalami kecelakaan hingga menewaskan sang istri di Sumatera Utara. Polisi tengah menyelidiki kejadian ini. Para pengendara terkejut menyaksikan seorang perempuan tewas tergeletak di pinggir jalan dusun 4, desa Binjai, Kabupaten Serdang, Berdagai. Peristiwa berawal dari pasangan baru suami istri, Norman Syah dan Ani, yang mengendarai sepeda motor dari arah kota Tebing Tinggi menuju Batu Barah. Kendaraan mereka hendak menyalip sebuah truk melalui jalur sebelah kiri. Tapi sang suami yang mengemudikan motor tiba-tiba kehilangan kendali. Istrinya pun terpental ke arah kolong truk dan terlindas, sementara suami korban terluka di bagian tangan. Saat kejadian, sopir truk tak mengetahui ada kendaraan yang menyalip dari sebelah kiri jalan. Selama proses evakuasi, jalan di sekitar lokasi kejadian macet. Kini kasusnya ditangani saat lantas polres Tebing Tinggi dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan dua kendaraan sebagai barang bukti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Berdagai, Sumatera Utara.